Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusef dan hari ini saya akan sharing beberapa saham yang menurut saya akan punya potensi turun dan apabila kalian punya saham-saham tersebut, kalian mungkin bisa cut loss terlebih dahulu dan nanti membelinya di daerah support di berikutnya langsung aja kita ke layar monitor guys Oke, kita bakal lihat disini ada saham telekom yang sebenarnya sudah posting di saya punya telegram ya ini saya prediksi saham telekom akan turun ke area sekitar 3.100 ya dan sebenarnya pas lagi saya posting siang tadi itu harganya di 3.230 sesi 2 belum turun ya tapi setelah itu kita tahu sesi 2 di close dengan lebih turun lagi 3.200 dan semakin menengah dengan target yang saya bicarakan di FIBO 50 ya di daerah 3.100 kebetulan disini juga ada garis MA200 kalian bisa lihat nih ya nah waktu itu sempat pas lagi turun waktu itu sempat mantul ya tanggal 1 Pembor sempat mantul di daerah sini dan saya rasa kali ini kalau mungkin turun lagi akan mantul lagi di daerah 3.100 jadi kalian mungkin bisa beli di daerah ini ya bila kalian beli waktu itu beli di daerah 3.100 maka ya mungkin ada potensi sekitar 7%an lumayan ya sangat lumayan sekali dan kenapa saya bilang bakal turun selain dari kita bisa lihat dari asing disini mulai jualan hari ini kita juga bisa lihat disini garis MA5 nya itu sudah mulai jondong turun ke bawah jadi saya rasa bakal mungkin lama makin turun ke harga 3.100 oke saham berikutnya saya bakal lihat lagi di XL ya di XL kita buka bareng-bareng XL ini adalah garis MA200 nya dan kalian bisa lihat setelah XL ini turun harganya turun daripada MA200 nya ini dia itu terus turun ya dan sempat mencoba naik lagi tapi kita lihat tidak mampu maka akhirnya lanjut turun lagi dan ini ada sebuah pattern namanya 3 black shoulder ya coba kita lihat di google ya 3 black shoulder nah sorry namanya 3 black cross candle pattern ya jadi item berturut-turut 3 ya konfirmasi biasanya itu juga adalah bukan hal yang baik untuk saham XL kita bisa lihat ya biasanya itu turun jadi XL kemungkinan akan turun lagi dan prediksi saya akan turun ke daerah supportnya lagi di area sekitar 2.200an ya waktu itu sempat mantul disini cuma saya nggak tahu apakah kali di XL masih sanggup bertahan di area 2.200 cuma saran saya apabila kalian sudah punya kalian bisa ke atas terlebih dahulu karena apabila turun ke sini mungkin kalian akan punya floating loss sekitar 5 persenan lagi ya saham ketiga yang kemungkinan akan turun menurut saya adalah saham Mika ya kalau Mika memang kebetulan trendnya sedang turun ya kita bisa lihat dari mana kita bisa lihat dari MACD dan RSI nya kita bisa lihat dari sini ya kita bisa lihat nih memang trendnya sedang turun dan kita juga bisa lihat dari MACD nya dari histogramnya ya bar nya makin lama makin kecil ya dan warnanya makin pudar ya disini juga sama cenderung bakal lebih turun jadi menurut saya untuk Mika juga sama-sama akan turun ya mungkin kita bisa lihat kita bertarik garis Fibonacci kurang lebih prediksinya akan turun ke daerah mana ya nah kalau disini cukup menarik kalau misalkan bisa bertahan di Fibonacci di daerah 2830 mungkin dia akan masih bisa mantul ke atas kenapa? karena saya sebenarnya suka cukup suka dengan Mika ya Mika ini dia sedang berada di channel uptrend ya masih uptrend sebenarnya kita coba sambil buka MA200 nya MA200 nya masih di bawah masih sangat kuat sekali sebenarnya ya beda sama XL yang MA200 nya di atas daripada harganya dan sekian video saya hari ini menonton video ini bisa bermanfaat buat kalian dan apabila kalian suka video ini silahkan support saya dengan tekan tombol subscribe lonceng ini tekan agar apabila saya explore video baru kalau langsung yang pertama ternotifikasi dan apabila kalian ingin tahu saya beli sama apa aja kalian bisa main ke channel telegram saya saya bakal taruh linknya di depresi di bagian bawah sampai ketemu di video berikutnya salam cuan dan bye bye